Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak pernah menduga akan jatuh hati kepadanya secepat ini. Ada banyak hal tentang dia yang menjadi perubahan positif di hidup saya. Sebagai ungkapan cinta kepadanya, maka hari ini saya akan memberikan sebuah persembahan untuknya, yang mungkin tidak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Di episode melamar kali ini, saya sudah berjanji untuk bertemu dengan pelamar kita Ramon di salah satu restoran di kawasan Ancor. Kita ngobrol-ngobrol. Ramon sendiri umurnya berapa sih? 29. Oke, Ramon 29. Pertama udah? Pertama udah 21. 21, 8 tahun ya? Iya. Abis itu... Kamu katanya kalau bela 8 tahun itu sempurna. Iya kan? Pertama kali saya melihat kamu, saya tahu pasti ada sesuatu yang menarik antara kamu dan pasangan kamu. Dan tanpa pikir panjang, saya minta kamu untuk bercerita. Jadi tuh awalnya tuh, apa, saya punya teman. Teman itu, teman saya tuh kan jadi rumah sakit. Di situ saya, setusnya, apa, melihat dia. Jadi gak sengaja ya? Gak sengaja. Jadi tuh dia orang baru di situ. Saya juga baru melihat juga di situ. Akhirnya saya minta, saya tahu. Sama teman-teman mau cari tahu. Nah, saya tahu. Tiba-tiba saya tanya-tanya kan, apa dia punya pacar atau belum. Akhirnya, akhirnya tuh belum. Yaudah, minta pin. Awalnya gitu lah, pokoknya lah. Mengikuti program melamar ini, adalah untuk memberikan sesuatu yang spesial untuk Rauda. Dan juga untuk membuktikan keseriusan saya pada dia. Saat inilah waktu yang tepat untuk membuktikannya. Hal apa sih yang paling berkesan? Berkesan itu dia tuh saling ngerti lah gitu. Bisa ngertiin saya karena tuh, dan dia juga bisa ngertiin. Bisa ngertiin, terus ya pokoknya take and give-nya ada lah. Ini yakin? Ramon untuk melamar Rauda. Apa yang bikinnya yakin? Ya karena apa ya, pertama dia juga kan, dia nggak ada orang tua, selama ini udah ada orang tua, dua-duanya juga nggak ada. Dan saya juga pengen ngegantiin posisi kedua orang tua mereka, apa ya orang tua dia. Oke, jadi bukan hanya sebagai seorang pacar, calon suami, tapi bisa jadi kakak juga, bisa jadi, apa ya, itu teman hidup tuh kayak gitu. Teman hidup itu. Setelah mendengar cerita dari kamu, saya melihat ada sebuah niat yang tulus, yang dimana kamu ingin menjalin sesuatu yang sangat serius dengan Rauda. Dan buat saya, itu ada alasan yang sangat tepat. Oke, nah menarik sih, apa namanya Mon, dari tadi saya berpikir ya, di sini. Kenapa sih Ramon ngajakin saya ketemu di sini? Ya, karena apa ya, saya tuh pengelamar, tapi selama ini kan dia nih, menganggap saya tuh gak bisa romantis. Gak bisa romantis, pernah bikin surprise yang sebelumnya? Sebelumnya, bikin surprise tapi ketahuan mulu. Oke itu. Oke. Nah, kenapa tempat ini? Ya, karena apa ya, romantis, apa kesannya tuh kayaknya enak gitu, terus kabin pesawat. Ya, karena saya udah memiliki konsep sejak lama, ingin melamar Rauda itu di dalam pesawat. Oke, jadi ini ya tempatnya? Ini tempatnya. Ini kamu apa? Hmm, pengennya tuh, ini kan modelnya kayak pesawat. Kalau pakai properti-properti gitu, bagus nih kayaknya. Melihat semangat yang diperlihatkan oleh Ramon mengenai konsep pelamaran yang ia inginkan, saya hanya berharap bahwa ini akan berjalan sesuai dengan semestinya. Boleh gak pakai? Kalau misalnya untuk, mohon maaf, kalau misalnya untuk penguasa properti, tidak bisa. Enggak, kan cuma itu doang, mas. Kita juga mau ngerubah dikit-dikit.